Kalau salah penanganan di aki, aki yang meledak. Genset, generatornya itu sendiri, itu merubah putaran menjadi tenaga listrik. Jadi ada dua komponen utama, engine dan generator. Nah, keduanya ini disebut genset. Engine ini merubah bahan bakar menjadi gerakan putar. Kalau di mobil, gerakan putar ini diarahkan ke roda, sehingga mobil itu jalan. Tapi dalam genset ini, engine ini, setelah merubah bahan bakar menjadi putaran, putarannya diarahkan ke generator. Nah, generator inilah yang merubah arah putaran tadi menjadi listrik. Apa gunanya? Otomatis ini adalah pengganti supply PLN. Terutama di daerah-daerah yang sering PLN-nya bermasalah. Sehingga otomatis produksinya akan seterti. Diperlukanlah genset di sini, supaya produksi terus berjalan. Genset digunakan untuk industri, pasti kapasitasnya besar. Nah, dengan kapasitas besar, tentu banyak sistem yang harus dipihara. Di dalam satuan genset itu. Dan harus betul-betul profesional. Supaya gensetnya ini bertahan lama. Sebab, sesuai dengan manual book yang ada di masing-masing produk genset. Itu pasti ada ketentuan-ketentuan. Kapan ganti filter oli, kapan ganti filter bahan bakar, kapan. Oh, pokoknya ada jadwal banyak. Nah, dengan ada jadwal banyak ini dalam rangka memperpanjang umur genset itu sendiri. Perlulah seorang untuk kita latih. Dalam latihan seperti contoh hari ini ya. Dia sebagai operator genset tanpa dibekali dengan ilmu. Bahaya sekali. Kalau salah penanganan di aki, aki yang meledak. Kalau salah penanganan di enjin, enjinnya macet. Dan lain-lain lebih berat pokoknya. Dibandingkan dengan kita mengelihara seorang operator yang kita latih. Sehingga dia bisa kita yakinkan bahwa dia memang kompeten. Selamat menikmati. Terima kasih.